Hai begitu lama ingin aku curahkan gelora cinta yang lama bersemayam dengan kersopi benar-benar nanti nggak usah benar-benar ke rumah ke warung aja ke warungannya bebek goreng Haji selamat ayo selamat Oke nanti kita ada gratisan Oke sihat bentar ini lemuh ya karena jagal ya menurut saya ini kambing lemuh isi ya posturnya juga masuk ya kan karena ini ketebalan dagingnya luar biasa gajah ya kan tapi kalau kita lihat secara parameter juga ini untuk menjadikan mesin pencetak kambing potong masih produktif masih produk sekali dikawin gengar kayu mesti metunya tetap bagus tetap lumayan orang kok sapi atau kucing ya orang mungkin bisa mencetak kambing perkorot kawai doa kalau beci itu serta tergantik ya kan kambing kayak gini untuk mencetak kambing sekitar enam tujuh bulan dua juta yang insya Allah masuk ini usia baru pupas pasang oh berarti 14-13 bulan ya 13-13 bulan baru pasang wala rapet banget mas sepasang ah oh begini putih banget deh terus yang ini iya ini kan kambingnya beda dari yang 3 bulan beda ini harganya kambing itu sanklir iya sekelas jantan betul terus ngawin nih ternyata anaknya habi-habi betul dan ternyata itu sudah dijual pada akhirnya rancuku ini selalunya ngendini nah padahal dari sisi anaknya untuk sisi telinganya yuk abik-habik dan saya buktikan juga ada anak yang jantan bener ternyata nggak sanggir yang terangnya di luar dari padandriwul kambing jelas menang ini jelas gedeh kan ada telinganya gantungannya enak untuk tanduk juga menancap menolkung ke belakangnya juga matanya juga sipit dago oke lah gumbelnya ini enggak ada dadungnya turun iya turun Cuma di sini banyak PRnya nanti kelemoknya aja lah kalau kalau tingkat kegemukannya ya karena ini baru gua sepasangnya biasanya tangan-mangannya kurang gimana gitu kan karena hari ini berbarengan dengan event kontes jateng jabar jatin ada di Wonosobo kita akan pertanyaan kerodok-rodok kita pergasii rojok kita perawali karena mungkin nanti juga jadi panitia kali ya artis kita ini mungkin nanti jadi panitia tondak ya ndak cuman nanti Anu karena menghormati menghormati karena juga kemungkinan teman-teman banyak yang dateng betul ya pokok ikut jadi penggembira sate gorengnya mana sate gorengnya nanti kalau kita kesana mampir apakah ada sate goreng ini kalau jenengan kersopi narak nanti enggak usah pindah ke rumah ke warung aja ke apa namanya bebek goreng Haji Selamat ayo selamat selamat nanti kita ada gratisan Oke siap bebek goreng Haji Selamat itu alamannya dimana dikretek ya ya enggak di Wonosobo di deket apa namanya di pojokan alun-alun ya seberang alun-alun lokasi kontek di lokasi yang sama ya mantap lah siap lah dengan mau budal dari sini jam berapa ya paling nanti habis dari sini biasanya jam berapa ya mungkin sampai rumah jam 1 apa jadi langsung mandi-mandi ya sih terus macak pakai sinyong nyong menghadiri ya langsung ngombo nasing teko konco-konco kan banyak sini sini ya kalau ini jelas banyak banyaknya Kang Sabar itu hari ini yang datang juga tidak sedikit lah makanya saya tetap tak paksain dateng karena apa nek umpomoko Kang Sabar nanti nggak dateng yoko yoke ora orang menghormati orang orang menghormati konco-konco sing datang makanya kan cekan cekan sabar yang bereder-breder itu kan pasti udah dateng ya kan nek kok orang teko yokita oleh mlete maksudnya yang kita oleh Rahadur itu kan karena ini kan di Kabupaten Jeningan Maksudnya di Kabupaten Jeningan sendiri yang bahkan Jeningan juga sudah dikenal semua kalangan betul artinya kalangan pembreder yang ekonomisan yang analisa sampai yang seni ya walaupun yang seni kan tetap sedikit saya banyak tahu tentang saya makanya itu makanya ya nanti kita ketemu-ketemu bareng lah kita nanti mandi yang bersih pakai minyak nyong-nyong pakai kacamata ya kan banyak temen-temen fan yang sabar yang minta foto jangan aku nanti mau pakai maskeran jadi posisinya nanti pasti pasti seperti itu karena ini cukup amanah sekali dan dipercaya temen-temen peternak tentunya untuk bagaimana beliau ini apa jenengi goleknya ya goleknya temen-temen terkadang materi atau goleknya materi sing sekiranya obat jenengannya nanti kedepan ke walaupun burung mengarah ke seni yang bener-bener tapi setidak ini eh kualitas kualitas daripada P eras kali geseng Oh ini loh seperti ini loh sing kualitas api kayak paling tidak paling tidak seperti terus karena ini baru masih pagi sekali dan Kang sabar nanti mau prepare gasik pulang gasik karena nanti eh menghadiri di kontes ya regional di Kabupaten Monosobo lantas ini produktivitas pagi ini dengan dapat berapa ekor eh ini lima ekor lima ekor lima ekor lima ekor diantaranya yang mana diantaranya berarti lima ekor itu tiga materi kelas breeding dua materi jagalan atau materi daging daging oke ini beding ya ini satu dua dan tiga breeding 12 daging kadang-kadang kita sulit untuk membedakan dari sisi kalau postur aja kita tidak mendetail ke telinga eh pasung dan lain-lain itu kadang seolah-olah sama kesannya kayak kayaknya semua kayak beding semua Insya Allah Insya Allah kan sabar tak belajar untuk bukan jujur ya hati-hati hati-hati kenapa walaupun orang sudah terhipnotis ataupun gampang anus percaya betul-betul dengan bangkang sabar umpamu kayak gitu nanti W ini kelas breeding terus tak harga tak kasih harga harga breeding ya kan tetap mesaknya ya Mas paling enggak KB pun jadi bakul itu ada yang namanya cori setelan dengan kode etik kode kode etik paling tidak kadang kita beli mahal sekalipun bisa bisa jual mahal sekalipun kadang bisa iya cuman kode etiknya adalah kasihan enggak kalau agar ini nggak sesuai betul mas umpamu kok dodolan misalnya coro monompa mana jodolan trek kok bali itu emi yuk kan na'udzubillah na'udzubillahimindalik jangan sampai sampai ya paling enggak paling enggak itu tetap walaupun kayak gimana-gimana ada progress kedepannya betul-betul kurang lebih seperti itu oke nah well pasang kalau kita hari ini mengulas ataupun ngecai materi ini jenengan kita mulai dari yang yang kelas jaga dulu ya Oke siap dulu yang ini yang ini ini sebentar ini lemuh ya karena jagal ya menurut saya ini kambing lemuh isi ya posturnya juga masuk ya kan karena ini ketebalan dagingnya luar biasa dada ya kan yosin jenen yang namanya pedaging itu kan intinya di satu-satu di belakang dua di sini dan ketiga di sini yang lain ya tetap masuk ikan wis makanya tetap nyari yang eh apa namanya yang gemuk memenuhi lah maksudnya kan tadi kesempatan kita live tiktok kambing kalixing tv kan juga live tiktok ya banyak yang suruh menyepilkan yang nanya harga kan kita kameranya di sana ya itu live tiktoknya kan di sana itu gun yang pantau posisinya itu kan suruh menyepilkan nanti kita sepilkan melalui yang ini di kambing kalixing tv yang YouTube aja jadi harganya kira-kira Pak sabar yang jumbo baru seperti ini tapi jenengan sendiri juga udah matur Iya kalau kambing ini kategorinya kan kategori kategori potong iya potong harga berapa ini lima setengah lima setengah segini gedenya aku tadi kan di atas itu paling kisaran di harga lima iya lima setengah sampai mungkin enam juta contoh lah kambing kayak gini nanti di angka lima setengah kan umpamani kena ongkos kirim 300 kan sabar tetap dapati lima dua ya namanya seperti itu jadi ini pun sekalipun ini Kang sabar sudah mendoktrin iya kambing ini adalah skalanya potong tapi kalau kita lihat secara parameter juga ini untuk menjadikan mesin pencetak kambing potong masih produktif masih produk dalam arti ya tadi kan kita sempat review dengan materi-materi yang seperti ini ya materi-materi yang seperti ini kan harga kisaran satu setengah satu koma lapan dua juta dua setengah nah ini kan kambing-kambing akhir iya bener kambing-kambing potong nah ketika ada pemain yang bergenda atau mau mengkolaborasikan dengan materinya sekelas jantan punya Kang sabar sih masuk pedoskoyong ini masalahnya masuk Mas ini kalau dilihat dari kriteria ya diluar daripada kita ngomong tadi piterinya daging karena pokoknya harganya harga daging tapi ini kalau untuk secara parameter yuk makanya enggak elek-elek banget artinya ini sudah diharga daging oke lah ya cuman kan ini sekelas kambing ini yang Kang sabar sendiri sudah mendoktrini kambing sekala kelas daging tapi kan masih mampu untuk mencetak dengan misal model-model babon juga yang seperti ini artinya juga begini kalau seandainya nanti ini dikroskan dengan yang sedang belajar terus mempunyai apa namanya jaworandu jaworandu Jumbo terus ini masuk banget layam ya coba dilihat dari ini nih kita kayak waduh selarang makanya bahasa bahasa di sini potong itu kan harganya harga kambingnya dianggap potong Pak sabar tidak sakit hati enggak papa seandainya ini untuk bedeng yang bisa mampu masuk itu masuk saya seperti itu iya ini lima setengah setengah sudah termasuk ongkos kirim puluh jawa terus yang ini ini potong lagi ini sekelas yang sama ya enggak ternyata kambing iya contoh untuk pembeda daripada yang diluaran sana Oh ini potong kenapa yuk karena memang dilihat daripada materi Kang sabar yang kelas breeding jelas beda ya kan jelas beda ya ini di dikali potong kayak gini padahal ya waduh si gagai bayar dunia mentret masih atau betul Oke artinya skalanya ini aja masih dalam kategori Kang sabar masih potong ya ini kambing ini dianggap kambing pedaging juga boleh dan ini juga masih memiliki siklus birahi yang normal betul sekali dikawinkan karu kaya mesti mencetak kambing tetap lumayan sapi atau kucing ya murah mungkin cinta kambing perkorong kawet doi Allah beci itu serb tergantung ya ya akan kambing kayak gini untuk mencetak kambing sekitar enam tujuh bulan dua juta yang insyaallah masuk ya kan betul kalau jantan kalau betina terus nanti agak parameternya lebih lebih masuk lagi orang bakalan ya 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 dan ini kan kondisi juga masih masih muda masih muda kalau ini masih muda paling yang kisaran kebetulan tadi tidak apa nama nih tidak buka emang percoyok aja tinggal baru dua pasang 121 pasang setengah satu pasang setengah karena barunya masih ganti tiga biji masih ganti tiga biji artinya dengan ketika kita melihat dari apa namanya statement yang sabar kambing ini kan sangat produktif dan masih muda Kenapa kategorinya potong paling simpel kita membedakan nanti akan berbeda betul dengan yang lain wes mau nggak mau kita harus menyadari dan memaklumi kalau kambing kali geseng mau dikategorikan kambing kenapa ada pembeda biasa biasa analisa dan seni seni biasa itu bisa dikategorikan potong itu apa secara spesifikasi kuping elek yo betul cendek kuping kereteng umurnya nom dengan posisi yang masuk kategori kontes di kelas C umurnya podok tapi kenapa ini bisa dibedakan kelas potong ya aku bedanya kadang dasi itu lucu kupingnya keplos pokoknya parameter secara keseluruhan paling tidak akan seperti itu segera kena dicolongnya kenapa kenapa apa ada yang seni ada yang pesan analisa segala macem ya dilihat dari parameternya udah kelihatan nah inilah yang mungkin kadang temen-temen bener-bener pemula ataupun pemain baru yang nggak ngerti yang nggak ngerti daging apa sih Mas analisa apa sih Mas gitu kan terus seni apa sering-sering saya ngelihat apa komen-komen bedanya kambing apa analisa dengan yang ini makanya untuk pagi ini kita terangkan kalau kita ngomong yang ini kita belok kupingnya tidak beraturan kalau ya sedang luas gitu aja ya nanti kan ada pemberiannya dengan yang ini nah ini posisinya akan sabar juga sudah jelas karakter kategori kambing-kambing daging potong ini akan berbeda dengan seperti ini iya padahal kalau kita melihat dari sistem posturnya dari posenya terangkan dulu ini karena belum dikasih harga ya Oh iya Oh iya gue neksing komplain menai orang dikasih harga itu harganya lima setengah Oh sama ya setengah ya kan yang namanya Breder itu tidak semuanya Breder ke seni ataupun ada yang cuman Breder berkelas-kelas apa namanya ya kan ngembang biakan saja supaya ini nanti barangnya oke ya tetap mesti badi asal itu masuk banget asal mana gitu asal muda asal muda selanjutnya itu bahasanya asal muda cempeni asal muda mendilai bener sekali itu terus lantas kita pertegas dengan yang ini padahal secara postur sulit dibedakan dengan yang potong tadi Iya pasung juga sulit banget sekarang dibedakan tapi ini sudah lebih di telinga lebih di telinga harapannya untuk kambing ke legesing itu bedingkan Bagaimana berlomba-lomba kita mencari kualitas telinga yang rapi menggantung lipat tebel simetris juga dengan adanya telinga yang model seperti ini dan berbeda dengan yang sebelumnya kita review ini tentunya sudah berbeda harga Iya ada berapa selisih rupiah ini kalau ini sebenarnya kan dilihat daripada itu postur dan itu dan kambing agak kecilan yang ini agak kecilan yang ini dan juga secara usia ini juga baru sekitar 14 bulan tidak jauh dengan sama yang itu sama yang ini ini tak kasih harga berarti lima setengah aja hahaha ayo lebih menang di telinga posturnya lebih kecil Iya bener artinya kambing ini kenapa di harga lima setengah juga kira kalau ngomong lebihnya kami ini merani untuk beding adalah pada situ telinga telinga kalau yang lain secara telinga karakter hampir paling tidak paling tidak saya pertegas kepada khususnya viewer daripada atau pecinta daripada kambing agar gasing TV ya inilah yang menjadi pembeda Kang sabar nih umpaman yang golek singwis kelas-kelas nopo jenengani kelas pacek yuk paling enggak singetan ini Mas gitu orang ini kalau telinganya jelek kita ibaratkan pada kambing ini telinganya jelek ini pasti harganya paling maksimal juga lima juta ya enggak sampai Mas ya enggak sampai karena ini dari si postur dari yang lima setengah kan kalah kalah kalau telinganya ini disedi ditemplai yang harga lima setengah tadi berarti harganya di bawah lima Iya paling enggak kalian paling sekitar di angka 4 kurang seprapat atau mungkin 4 juta kalau ini cuma ini 4 4 4 setengah kayaknya kurang mentoloi latih Kang sabar-rapin ngomong cuman ini sisi kelebihannya Kenapa harga dengan yang lebih gede itu karena ini unggul pada telinga satu muda ya terus ini nih warna masuk banget warna masuk sempat hanya saja ini kotor ini nanti nek Kang sabar gampang aneh wistak latih wist kena idulih Kang sabar yang musiknya putih tapi ya terlalu putih terus glowing Oh no tapi harga juga tidak berubah ya harga tidak berubah ketika sampai rumah sudah dimandikan kan harga ternyata tidak berubah kalau yang di belakang sana itu yang nah yang ini yang ini menyebabkan juga dah masih kerandah kerandah kena idulah nanker tuh nah kena idulah nanker tuh dia ini memiliki postur yang memang punggungnya lebar bulunya juga beda dari yang tadi tadi ya dari bulunya lebih tebel lebet ya tebel dan lebat untuk pasung sendiri juga kita kategorikan kalau kambing ini juga oke lah masuk telinganya ya dawa telinganya ya dawa ya juga nemplek ya tebel iya paling enggak masih ke ini lebarin paling enggak minim itu enam enam sampai tujuh nah ini lebih dari delapan oh ini kecara jendengan ya paling enggak minim lah kayak gitu aku bilang kan anak yang spesifikasi ini usia berapa ini ini usia baru pasang Oh berarti 14-13 bulan ya 13 bulan baru pasang wala rapet banget Mas sepasangan Oh begin putih banget eh terus yang ini iya ini kan tentunya beda dari yang tiga beda ini harganya gini Mas ya tak terangkai aku tidak berusaha untuk apa namanya menyembunyikan jangan sampai nanti penjeninan analisa piambak analisa sendiri ini kambing ada lemah 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 tapi tidak dikurang testisnya besar sebelah Mas Oh iya tuh jadi kita mending ngomong varpla apa adanya apa adanya saya jangan sampai gede ya ontale gede banget ini sebenarnya kalau dimasuk ke kategori sangkler tidak nek sangkler nek sangkler berarti satu dan tidak ada tidak ada kantongannya kalau itu kalau secara apa namanya eh kantong itu tetap kayak dua cuma tetap dua cuma kecil Oh mungkin dengan di roba-raba ojo sing raba sing nganuai sebenarnya kemarin saya juga sudah menjelaskan ke teman-teman kambing sekala Oh ini ada kantongnya cuma ada kantongnya tapi yang yang satu segini Mas dan yang satu ya segini dan artinya akan tetap gede cili kemarin kita review dimana ya tadi posisinya itu kambing Oh tempatnya Pak Tono saya jadi inget kambing itu sangkler ya sekelas jantan betul terus ngawin nih ternyata anaknya api-api betul ternyata itu sudah dijual pada akhirnya ini orang juga ini yang selalini ngendiri nah padahal dari sisi anaknya untuk sisi telinganya yu api-api dan saya buktikan juga ada anak yang jantan bener ternyata nggak sangkler enggak kalau ada yang semacam kayak mempunyai prediksi ataupun mempunyai ketakutan berlebih tentang nanti keturunannya ini saya jamin 1000 persen orang 100 persen orang mesti nuruni Bapak nih kambing sangkler itu bisa juga dari yang kambing tidak sangkler bener dan kambing sangkler juga menuruni kambing yang tidak sang Iya bener sekali Mas terus dengan kondisi seperti ini kita sudah ngomong Fair Play ini dikasih harga ini enam setengah mas enam setengah jadi produktif untuk sangat produktif lah ini Insyaallah kalau seandainya sempurna katakanlah itu nih ini ya kayaknya Kang Saber nekon ngedol pitung juta we kora-kora-kora sobatilan kangelan resobati gitu tapi dengan kondisi seperti itu yang menurut Kang Saber tidak ada masalah kembali kepada penjeningan semua lehe menilai ya mau mantap yang kayak gini dengan dengan harga segituis dapat sing materi ini bagus berkerandah bonus keranda apa mau yang bener-bener kayak gitu yang memang tidak apa namanya yang katakanlah sempurna hanya 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 karena masalah itu aja ya siap makanya jangan sampai kak sabar kok nyembunyi walaupun kamu mau kak sabar cerita yakin mongkono-kono bakalan ngerti ya cuma nanti daripada daripada saya kena komplain segala macem lembing mending terangkan di awal mending tak terangkan di awal baik dan nanti ketika orang itu mau minta video secara detailnya dari kak sabar tetap tak kasih tahu Oh ini kelemahan nih dan dijelaskan ya jelas oke ini harga enam setengah ada yang satu ada yang satu tuh yang disebelah sana itu punya kak sabar ya iya 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 banget itu kok ganteng men itu sudah laku atau belum belum Oh belum laku belum laku jadi itu kambing yang dapat di sini juga Iya biasanya kan ada yang kemarin-kemarin membawa dari rumah enggak kalau ini dapat dari sini kemarin di rumah nggak bawa ya iyalah itu 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 yang disana itu pol berapa itu baru satu pasang satu pasang ya Oh iya satu pasang berarti dari keempat dari keempat yang sebelumnya kita konten itu artinya untuk belok dari sisi postur dan gantengnya nih mungkin jambah lebih ganteng ya iya saking ganteng karena telinganya lebih halus telinganya lebih halus gantung enak bergedaui caranya jaringan masuk gumbel ya lebih mudun sama kalau kita bandingkan dari yang tadi itu dari si postur dari si postur kayak kemungkinan bisa lebih besar ini lebih besar cuman dihargapi roi gue ini larang mas selaran ini kan aku kan tarani konegel kurang skor sepuluh ya tobat mas ya ke makanya tetap ya cara bambangannya duitnya sampai ngeberek bakal bodoh ya kan duitnya tapi rabakal bodoh dan umpam wong ini ini singguna ikutak del sepuluh juta ya wangi mesti gak gelem duitnya wangi gelem percaya karo celoteanikasapan mesti duitnya gak gelem ya tapi nek segini ini iki insyaallahu ta'ala karena ya materinya enggak kaleng-kaleng untuk yang ini ngereganin ada lara berapa perolasi uto atau 12 juta kemarin itu sempet ada yang menanyakan kan harga 13 itu dah lalu belum kita kirim nomor yang jenengan itu laku itu laku kelemaca yang mudah-mudahan yang belum dapet yang kemarin yang kemarin agak kecewa dengan materi nikang sabar yang driwul ini ini ayo mang terangnya di luar dari padan driwul kambing jelas menang jelas kedua kan ada gantungannya enak untuk tanduk juga menancap menungkung ke belakangnya juga matanya juga sipit lho sipit dagu okelah gombelnya ini enggak ada dadungnya turun iya turun cuman di sini banyak PRnya nanti kelemoknya ayo lah kalau tingkat kegemukannya ya karena ini baru buka sepasangnya biasanya di lorongan manganya kurang dimana gitu kan ya betul Oke thank you itu sekali Kang sabar nanti temen-temen pennya yang ada di Wonosobo karena hari ini ada kontes ya hari ini juga mesti ditunggu temen-temen syukur bagi nanti juga membantu-bantu di sana sekitar 3 panitia ataupun apa yang tentu yang pasti adalah ditunggu pen lah nanti dan mudah-mudahan kita ketemu ya di sana ya kalau kita nanti fit nggak kecapean habis dari pulang pasar kita memakannya jaga kondisi ya kan minum air putih yang banyak dana yang bergisi-bergisi tanokas yang bergisi-bergisi nanti kita ketemu di sana mudah-mudahan dapat yang bergisi juga ini itu thank you mongko kan sabar yang nutup dan ya akhir ini apa melengkapi daripada untuk penutupan ya kan karena kemarin eh dari lumar jangan ada yang request gimana katanya Kang sabar suruh nyanyi pun juga nyanyi lagi tak nyanyi nyanyi apa yang ini ya ya nyanyi yang sahdu-sahdu ya oke oke lanjut begitu lama ingin aku curahkan gelora cinta yang lama bersemayam sudah begitu saja nanti keenaan doturu kabes yang ngomong-ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax